Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair Yaitu ada 6 bantuan dari pemerintah yang akan cair di bulan Maret 2022 Salah satunya ada yang paling ditunggu-tunggu oleh para KPM PKH dan BPNT Nah 6 bantuan apa saja yang akan cair di bulan Maret 2022 ini Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagah paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Dan di bulan Maret ini akan ada kejutan giveaway dari kami Siap-siap untuk 4 orang pemenang ini akan mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload dan jangan di skip-skip Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat youtube semua ada info PKH terbaru hari ini atau BPNT hari ini Akan ada 6 bantuan yang akan cair di bulan Maret 2022 Nah salah satunya ini ada yang paling ditunggu-tunggu oleh para KPM PKH maupun BPNT Nah 6 bantuan apa saja yang akan cair di bulan Maret 2022 ini Nah terkait 6 bantuan yang akan cair di bulan Maret 2022 ini Yang pertama ini adalah bantuan langsung tunai atau BLT PKH warung dan nelayan 600 ribu rupiah per kepala keluarga Bantuan ini untuk para pemilik warung dan juga nelayan Kemudian yang menyalurkan bantuan ini dan pendaftarannya adalah kepada anggota TNI atau Polri dan bagi peserta yang tidak mendapatkan bantuan UMKM Selanjutnya bantuan yang kedua adalah bantuan prakerja Bantuan ini bagi yang sudah dinyatakan lolos dan telah mengikuti balai pelatihan Nah selanjutnya bantuan yang ketiga yang akan cair di bulan Maret 2022 ini adalah BLT Dana Desa Dimana bantuan dana desa ini memang diperpanjang lagi di tahun 2022 ini Dan selanjutnya yang keempat yaitu BST Tunai Atau dulunya bantuan panganon tunai Nah bantuan ini tetap masih akan terus disalurkan hingga memenuhi kuota BPNT sebanyak 18,8 juta KPM Dan untuk alokasinya adalah alokasi Januari, Februari, dan bulan Maret Bantuan BST Tunai atau BPNT Tunai ini diberikan sebanyak 600 ribu rupiah Melalui PT POS Indonesia diberikan secara tunai Namun untuk dibelanjakan sembako sesuai aturan dari Kementerian Sosial Selanjutnya yang kelima Bantuan dari pemerintah yang akan cair di bulan Maret 2022 ini adalah Bantuan PKH tahap 1 2022 Atau untuk uang pencairan PKH tahap 1 2022 Nah bantuan PKH tahap 1 ini masih akan berlangsung pencairannya Hingga sampai saat ini dan sampai bulan Maret ini Karena pada bulan Maret ini adalah masih termasuk jadwal pencairan untuk PKH tahap 1 2022 Maka pencairan PKH ini masih tetap akan dilanjutkan Hingga memenuhi kuota sebanyak 10 juta penerima manfaat Jadi intinya selama data KPM PKH ini datanya sudah padan Dukcapil Baik Dukcapil Pusat dan Dukcapil Daerah Dan juga sinkron dengan Dapodik atau Simpatika dari sekolah Dan kepesertaannya ini masih aktif di DTKS Maka kesempatan cair itu masih tetap akan ada Nah selanjutnya bantuan yang terakhir atau bantuan yang ke-6 Yang akan cair di bulan Maret 2022 Ini adalah bantuan Kartu Indonesia Pintar Atau bantuan KIP Yang mana bagi KPMPKH BPNT atau BST Yang memiliki anak sekolah Dan sudah melakukan aktifasi rekening Namun di bulan Februari 2021 kemarin Uang PIP 2021-nya belum juga cair Nah di bulan Maret ini Akan dicairkan uang bantuan KIP-nya Hal ini sesuai hasil rapat bersama Sejumlah menteri dari pemerintah beberapa minggu yang lalu Yang diantaranya dihadiri oleh Kementerian Keuangan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Jangan lupa tekan tombol like-nya ya